Ini betul, dari kemarin tanggal 18, call center kami mendapat laporan dari anggota Polsek yang akan menyerahkan satwa telah anggota Polsek tersebut mendapat penyerahan dari masyarakat. Dan atas perintah komandanya, anggota itu melapor ke BKJ Agalbar, artinya kami membuaskan untuk mencumput satwa telah anggota ke kantor BKJ Agalbar. Itu jenis elang berontok, hasil pemeriksaan sementara dinyatakan sehat. Hanya mungkin kondisinya sudah terlalu jinak untuk dilepas liarkan, sehingga dia butuh perlakuan khusus, butuh rehabilitasi sebelum dilepas liarkan. Nanti akan dilakukan apa, Pak? Ya, sesuai dengan kondisinya, meskipun dia sehat, tapi belum siap dilepaskan, nanti juga dia belum tentu bisa cari makan. Kita akan bawa ke kandang habituasi kami di Tanjung Belimbing, itu kawasan konservasi Tanjung Belimbing di Paloh. Memang ada kandang habituasi di sana. Di sana kita rawat, kita kondisikan sampai dia siap untuk cari makan sendiri. Baru nanti kita lepaskan. Ya, jadi masyarakat harus paham ya, sebenarnya alam ini sudah diciptakan sudah sangat seimbang. Ada satwa liar, ada pohon, ada segala itu sudah sangat seimbang. Hanya kadang-kadang ego manusia itu yang mengganggu keseimbangan itu. Karena nafsunya ingin pelihara satwa, merasa keren. Tapi kalau itu menjadi tren, semua orang pelihara itu berarti akhirnya keseimbangan alam terganggu. Jadi kami mengimbangkan masyarakat, satwa liar itu lebih cantik kalau dilihat di habitannya. Datanglah ke kawasan-kawasan konservasi, lihat mereka akan lebih cantik, lebih seru melihat mereka berburu, segala macam. Itu lebih menarik. Pak, langannya sudah berapa lama, Pak, dibihara oleh masyarakat keluarga, Pak? Tidak ada data sih bahwa dia sudah lama dibihara sampai kapan. Cuman lihat kondisinya dia sudah jinak sekali. Mau dipegang ini sudah tidak agresif ya, sudah hingga beri tangan selama itu. Kondisinya sudah jinak. Pak, infonya, Pak, diserahkan itu karena sudah tidak bisa melihara atau kenapa? Ya, biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka hanya apa saja, menuruti ego, menuruti nafsu, dibihara telah lama ternyata repot, diserahkan ke BKSDA. Ya, tapi sudah selanjutnya, kalau masih elang, masih salta-salta kecil tidak terlalu repot. Tapi menurut mereka saat bayang waktu ke sini muncul, kayak berbuang itu muncul, selalu bisa repot. Diserahkan ke BKSDA. Berbuang kalau sudah bertahun-tahun di PRD, lepaskan, yuk, pasti balik ke kampung nyari makan. Itulah kesulitannya di situ. Terima kasih telah menonton!